Intro Terungkapnya warga negara asing yang memiliki nomor induk kependudukan serta tercantum dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Pangandaran membuat badan pengawas pemilu Provinsi Jawa Barat akan menangani secara cepat pelanggaran dalam kasus tersebut. Dalam data kependudukan setempat, warga negara asing tersebut masuk ke dalam daftar pemilih tetap. WNA tersebut berinisial CS dan K, warga negara Swiss. Menangkapinya, badan pengawas pemilu daerah Jawa Barat akan mencoret WNA tersebut dari DPT agar tidak bisa memilih saat pilek dan pilpres. Langkah Mbak Waslu, satu dari hasil pengawasan tadi, melakukan upaya penanganan pelanggaran cepat yang kita lakukan, rekomendasi, putusan yang kita keluarkan kepada KPU, memerintahkan untuk merubah, mencoret dua nama tersebut agar dikeluarkan dari DPT. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Mbak Waslu. Jadi, badan pengawas pemilu Jawa Barat dan secara umum badan pengawas pemilu memastikan warga negara Indonesia yang memang memenuhi syarat pemilih harus terdata. Kedua, juga fungsi pengawasan kita menyisir kembali kemungkinan ada daftar pemilih yang memang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Contoh, dalam WNA ini salah satu fungsi berjalannya juga fungsi pengawasan yang kami lakukan. Badan pengawas pemilu daerah Jawa Barat juga sudah berkoordinasi dengan seluruh Bawaslu dan KPU di 27 kota Kabupaten se-Jawa Barat untuk menyisir kembali kemungkinan DPT bermasalah.